Yah, lukisan begitu adik gue juga bisa Tunggu, 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 tunggu Gue jelasin sedikit Bebas sih lo mau ngomong apa Tapi, seenggaknya lo harus tau hal ini Kayak Pak Afandi dibilang maestro itu adalah kesepakatan para ahli seni Dan lo pikir emang ahli seni gak ngerti apa yang dia lihat Kalau lo pikir cuma coret-coretan Ini gue tunjukin karya-karya awalnya Pak Afandi Kita buka aja langsung Gue tau nih, expecting lo gak kayak gini Pasti yang realis-realis Nah Ini karya awal-awalnya Pak Afandi Tuh, lo liat Nih, 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 kurang Tuh Kurang realis, bro Liat-liat tahunnya 1940, bro Udah bikin kayak gini Nah, baru belakangan kayak gini karyanya 68, tuh Jadi bukan asal-asalan Melewati banyak masa Dan ekspresionisnya Pak Afandi itu Bawa keyword baru buat dunia seni Ujungnya sih bebas lo mau suka atau enggak Yang penting lo tau bahwa milihnya itu Bukan asal-asalan atau goreng